Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan TV Kramat Jangan lupa di subscribe Oke lur TV Kramat akan mengulas 19 kerajaan Islam di Indonesia berikut sejarah singkatnya Mari belajar sejarah lagi biar tambah pintar dan memperluas Pengetahuan, masih ingat pelajaran sejarah saat sekolah? Biasanya, banyak yang lupa karena dianggap tidak menarik Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 atau ke-8 Tentunya melalui para pedagang yang berniaga ke wilayah ini Ulama yang datang Mulai menyebarkan ajaran Islam ke penduduk setempat Tidak hanya itu penguasa lokal juga mulai memeluk Islam Bukti masuknya Islam di Nusantara ini bisa dilihat dari Masjid Menara Kudus Masjid Demak hingga Masjid Kauman Masjid dan Istana Menjadi Sejumlah peninggalan kerajaan Islam di Indonesia Namun ada bangunan lainnya Setelah itu, muncul kerajaan Islam di Indonesia Kerajaan ini menggantikan kerajaan Hindu dan Buddha seperti kerajaan Majapahit Ciri khas kerajaan-kerajaan bercorak Islam Di Indonesia adalah penguasa memiliki gelar Sultan dan mempunyai nama Islami Mayoritas kerajaan ini memang sudah tidak ada saat ini Paling hanya sisa berupa istana dan juga masjid Daftar Kerajaan Islam di Indonesia 1. Kerajaan Perlak Salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia adalah Perlak Sultan Alaiddin Said Maulana Abdul Aziz Shah menjadi pendirinya dan berlokasi di Aceh Timur Masa kekuasaan dari kerajaan ini berlangsung dari 840 hingga 1292 2. Salah satu raja terkenalnya adalah Sultan Mahdum Alaiddin Malik Muhammad Amin II 2. Kerajaan Tidore Shahjati atau Muhammad Nakil menjadi pendiri kerajaan ini Tidore berada di gugusan Kepulauan Maluku Kerajaan ini memiliki waktu berkuasa dari 1081 hingga 1967 Sultan Nuku menjadi penguasa yang paling dikenal 3. Kerajaan Ternate Siapa yang mendirikan kerajaan ini? Ternyata Baab Masyur Malamo Kerajaan ini berkuasa dari 1257 hingga 1914 Sultan Baabullah menjadi raja yang paling dikenal dari kerajaan yang berada Di Ternate, sebuah pulau di Kepulauan Maluku 4. Kerajaan Samudera Pasai Marah Silu atau Sultan Malik Al-Salah mendirikan kerajaan Sementara Sultan Mahmud Malik Az-Zahir menjadi sultan yang paling terkenal Kerajaan Islam pertama di Indonesia Adalah Samudera Pasai, kerajaan yang berlokasi di Lok Semawe ini memiliki kekuasaan terentang dari 1267 hingga 1517 5. Kerajaan Guatalo Tumanurung Bainia mendirikan kerajaan ini di Sulawesi Selatan, salah satu kerajaan terbesar di Indonesia Timur Kerajaan berkuasa mulai dari 1300 hingga 1960 Salah satu raja terkenal adalah Sultan Hasanuddin yang juga pahlawan nasional 6. Kerajaan Kutai Kartanegara Salah satu kerajaan Islam di Kalimantan adalah Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Aji Batara Agung Dewa Sakti merupakan pendiri kerajaan Sultan Muhammad Idris menjadi raja yang paling terkenal dari kerajaan ini Sedangkan masa kekuasaan terentang dari 1300 hingga 1960 Masehi 7. Kerajaan Bone Raja yang mendirikan kesultanan ini adalah Manurung R.I. Matajang Lokasi kerajaan ada di Bone, Sulawesi Selatan Salah satu raja yang ternama dari kerajaan ini adalah Arung Palaka Sedangkan masa kejayaan mulai dari 1330 hingga 1905 Masehi 8. Kerajaan Malaka Parameswara mendirikan kerajaan ini pada awal abad ke-15 Lokasi kerajaan ini berada di Selat Malaka Sultan Mansur Shah menjadi sultan paling terkenal dari kerajaan yang memiliki kekuasaan singkat hanya dari 1405 Masehi hingga 1511 Masehi 9. Kerajaan Cirebon Pangeran Cakra Buwana yang mendirikan kerajaan tersebut wilayah kekuasaannya berada di Cirebon, Jawa Barat Raja paling terkenal adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Sedangkan masa kekuasaan mulai dari 1430 Masehi hingga 1677 Masehi 10. Kerajaan Demak Siapa pendiri kerajaan ini sudah tentu Raden Patah Lokasi kerajaan ini berada di Demak, Jawa Tengah Sultan Trengono menjadi raja yang paling terkenal Sementara waktu kekuasaan mulai dari 1478 Masehi hingga 1561 Masehi 11. Kerajaan Aceh Sultan Ali Bugayat Shah mendirikan kerajaan yang memiliki waktu kekuasaan cukup lama mulai dari 1496 Masehi hingga 1903 Masehi Salah satu raja ternama dari kerajaan yang berada di Bandar Aceh ini adalah Sultan Iskandar Bunda 12. Kerajaan Selaparan Said Zulkarnain mendirikan kerajaan ini pada 1500 Masehi tidak ada catatan yang pasti mengenai hal ini Kerajaan ini berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB penguasa yang terkenal adalah Praburang Kesari 13. Kerajaan Banjar Raden Samudera atau Sultan Suryansyah mendirikan kerajaan ini sementara raja paling terkenal adalah Sultan Mustaimbillah Kerajaan ini berada di kawasan Martapura, Kalimantan Selatan dengan masa kekuasaan dari 1520 hingga 1905 14. Kerajaan Banten Sharif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati menjadi pendiri kerajaan yang berlokasi di kawasan Banten Selama masa kekuasaan yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin Anak Sunan Gunung Jati terentang dari 1526 hingga 1813 Masehi Orang mengenal sosok Sultan Adem Tirtayasa sebagai raja paling terkenal 15. Kerajaan Pajang Sultan Hadiwijaya atau Jakat Tingkir menjadi pendiri kerajaan yang berlokasi di kawasan Surakarta, Jawa Tengah Masa kekuasaan kerajaan ini memang pendek Hanya dari 1568 Masehi hingga 1587 Masehi sehingga raja yang dikenal juga Sultan Hadiwijaya 16. Kerajaan Mataram Islam Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati Kota Gede merupakan pendiri kerajaan, lokasinya berada di daerah istimewa Yogyakarta Dalam rentang waktu kekuasaan dari 1586 Masehi hingga 1755 Masehi Sultan Agung menjadi raja yang paling terkenal dia pernah menyerang Belanda di Batavia 17. Kerajaan Bima Lakai mendirikan kerajaan ini, wilayah kekuasaannya berada di Bima, Sumbawa Nusa Tenggara Barat, NTB Kerajaan ini berkuasa dari 1620 hingga 1958 sementara raja paling top adalah Sultan Muhammad Salahuddin 18. Kerajaan Delhi Tuanku Panglima Gocah Pahlawan adalah pendiri kerajaan ini lokasinya di Tanah Delhi, Sumatera Utara Sultan Mamun Al Rashid menjadi raja yang paling terkenal sepanjang kerajaan ini berkuasa dari 1632 Masehi hingga 1946 Masehi 19. Kerajaan Sia Sultan Abdul Jalil mendirikan kerajaan ini di kawasan Riau salah satu kerajaan Islam di Indonesia yang berada di Sumatera Raja Ismail menjadi salah satu raja terkenal dari kerajaan ini masa kekuasaan dari 1723 Masehi hingga 1945 Masehi inilah rangkuman kerajaan Islam di Indonesia alias sejarah singkat kerajaan Islam di Indonesia kalau melihat peta kerajaan Islam di Indonesia memang tersebar dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Maluku jika mencari kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah perlat meski ada yang mengatakan Samudera Pasai sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati